Ya, Pawai Obor juga meriahkan perayaan malam Tahun Baru Islam di Bogor, Jawa Barat. Ribuan warga yang turun ke jalan sebabkan kepada tanah lalu lintas di kawasan wisata puncak. Tahun Baru Islam 1445 Hidriah dirayakan warga Bogor dengan melakukan Pawai Obor selasa malam. Pawai dimulai dari Simpang Gadok hingga Cisarwa Puncak. Ribuan warga mulai dari orang tua hingga anak-anak turun ke jalan untuk berpawai. Sementara itu, trotoar juga dipadati warga yang menyaksikan pawai. Perayaan Pawai Obor dilakukan bukan hanya untuk memperingati Tahun Baru Islam, tapi juga sebagai ajang silaturahmi. Ya, bermakna banget aja sih karena kan kalau Tahun Baru, Tahun Baru, apa sih, Tahun Baru, ya apa sih, kayak Tahun Baru yang biasanya itu kan rame ya, kayak petasan, dan sekarang kan Tahun Baru Islam. Apa salahnya juga sebagai orang Islam kita merayakan Tahun Baru, Tahun Baru yang diagama kita gitu kan. Sementara itu, meski volume kendaraan belum mengalami peningkatan dari hari libur Tahun Baru, arus lalu lintas kawasan wisata puncak mulai padat. Kemacetan terjadi dari dua arah. Aparat kepolisian harus membuka lajur kendaraan ke dua arah untuk mengurai kemacetan. Dini Jumhana melaporkan untuk NET.